Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Bang Agza Halo sedulur, gimana kabarnya? Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat Dan bagi para pelaku UMKM yang sudah punya usaha Ataupun yang baru merentih susaha Semoga selalu diberikan kelancaran di dalam menjalankan usahanya Nah di video kali ini Bang Agza ingin mencoba berbagi resep Minuman kekinian dari bahan yang sangat sederhana sekali Dan bahan-bahannya ini juga dapat mudah ditemukan di sekitar Anda Atau di warung atau toko di sekitar rumah Panjangan dan jelur semua Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja Apa bahan dan bagaimana cara pembuatannya Simak video ini sampai akhir Oke disini Bang Agza punya beberapa bahan Ini yang sangat simpel sekali Menggunakan coklat tos yaitu dengan dua varian Coklat juga dengan macang Kemudian ada susu full cream Lalu susu kental manis Es batu Dan juga air panas Untuk pembuatannya sendiri sangat mudah dan simple Ini Bang Agza menggunakan gelas stainless atau cangkir stainless Kemudian kita masukkan bubuk atau powder coklat tos Ini kita ambil hanya sekitar 20 gram saja ya sedulur Karena setiap kemasannya itu tercantum 27 gram Dan kita hanya gunakan sekitar 20 gram saja Lalu kita tuangkan sedikit air panas Ini fungsinya untuk melarutkan ya Melarutkan bubuk coklat tersebut Dan lebih baik lagi Kalau ditambah dengan SKM Untuk SKMnya sendiri sedulur bisa menggunakan mereka apa saja Boleh mereka apa saja ya Tidak harus sama seperti yang di video ini Lalu kemudian kita aduk ya Hingga bercampur dan larut Sampai coklatnya itu benar-benar lumar Seperti ini Kemudian kalau sudah kita sisihkan Dan untuk gelas cup sendiri Saya menggunakan gelas cup yang ukuran 16 oz Ini yang oval ya Ini biasanya kan lebih menarik Kalau untuk buat usaha atau jualan Dan untuk bubuk coklat tos yang maca sendiri Biasanya hanya menggunakan sekitar 20 gram juga Sama seperti yang coklat tadi Tapi kalau sedulur semua ingin nanti rasanya lebih manis Bisa ditambah dengan simpel sirup atau dengan gula Tapi saya rasa untuk takaran seperti ini Sudah rasanya pas ya Manisnya sudah pan Lalu kemudian kita masukkan air panas sedikit saja ya Ini fungsinya juga seperti tadi Untuk membuat larut Atau membuat bubuk powder dari coklat tos tersebut menjadi lemar Setelah itu kita beri sedikit Susu SKM ya Susu SKM ini Susnya juga sama seperti tadi Untuk membuat agar lebih kental Dan menjadikan bubuk dari coklat tos maca ini menjadi lebih merah Lalu kita adu sampai rata Sampai benar-benar bercampur Kemudian untuk membuat tampilan menjadi lebih cantik lagi ya Dari minuman ini Kita oles-oleskan ke dinding dari cupnya Teknik seperti ini biasanya digunakan untuk tujuan membuat gradasi Atau untuk menjadikan minuman nantinya Kalau sudah bercampur menjadi berlayar Nah sampai seperti ini tampilannya Kemudian Masukkan es batu sesungguhnya Kalau ingin lebih dingin lagi ya Es batunya lebih banyak Tapi saya rasa untuk es batunya segini sudah cukup ya Tidak terlalu kurang atau tidak terlalu lebih Nanti agar semuanya bercampur dengan rasa yang pas Lalu kemudian kita masukkan susu UHT full cream Untuk susu UHT full cream ini sesuai selera penjelang sejelur semua ya Mau pakai merek apa saja bisa Tidak harus sama dengan yang saya pakai Karena ini hanya referensi saja Lalu kemudian Coklat yang sudah kita lumerkan tadi Kita tuang ya dengan teknik seperti ini Kita halangi dengan sendok Ini fungsinya agar tidak langsung turun ke bawah ya Dan membuat minuman ini menjadi seperti gradasi Atau minumannya seperti berlayar Nah seperti ini tampilannya Dan sekali lagi ini hanya referensi saja ya Bagi penjelang sejelur semua yang ingin menambahkan topping Atau bagaimana dikreasikan sendiri silahkan Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Namun sebelumnya mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe Channel ini untuk membantu channel ini Kedepannya bisa lebih berkembang dan bermanfaat Untuk penjelang sejelur semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax